Go ngeliat Erigo, ngeliat UBS, beli ya. Beli ya. Sudah ya? Oke. Lanjut, ini dia untuk draft kita di game yang kedua. Alpha-nya di band melepaskan Edith. Masih dengan Haya Yif. Dan Link, Chip, Nolan kah? Respect untuk Nolan dengan Fast Farming Hero sekarang. Yap, masih ya harusnya. Berarti akan ada perebutan antara Vovius-nya dong. Yap. Soalnya, atau mau prioriti karena Matilda lagi. Sebenernya tadi, Ivo's Glory mereka dapetin first pick dan mereka gak priori ke arah Vovius. Kalau aku sih, Matilda tetap priori loh. Karena Matilda kalau dipakai action serem. Oke. Setaku serem loh. Jadi lumayan serba salah ya. Karena ternyata eksplorasi full hero-nya juga udah semakin luas nih. Dan Vovius-nya change. Nolan, Matilda. Ada Nolan. Ayo. Mau diambil sekarang Nolan kah atau Matilda dulu? Karena kalau Nolan ketemu dengan Matilda, Nolan-nya cukup sulit ya. Karena untuk fracture hitbox-nya kecil. Susah untuk bisa target ke tengah. Wih, deh. Keren nih Vosfemes nih ya. Lagi di atas, lagi di bawah. Tetap dukung. Keren. Luar biasa, luar biasa. Oke. Nah kan. Terdengar pasti. Oke, first pick. Rame ya. Mau Nolan atau Matilda? Matilda gak sih masih. Atau Aiden? Atau Aiden? Dan ini dia menjadi pilihannya. Kalau ada Aiden. Ini kan bisa diambil langsung dua-duanya juga gitu loh. Matilda Hylos? Matilda Hylos. Nolan. Nolan juga ada. Nolan Gatot. Nolan Gatot. Wow. Ini pas farting punya badan di depan juga punya. Iya. Ini Gatot Kaca nih. Ya karena mungkin tadi mereka melihat dari game yang pertama ya. Dengan ada Matilda pun yang digunakan oleh pemain dari Revos. Ya mereka tetap bisa menghadapi. Jadi di game yang kedua ini juga. Ya gak apa-apa Matilda ntar dulu aja kita ambil ya. Ya. Dan sekarang kalau ada Nolan. Fanny kah? Oh. Buat Anavel ya? Buat Anavel jelas. Oke. Sebenarnya. Melihat dari Gatot Kaca ini bukan stopper pasti. Counter alami dari Assassin. Cuma ganggu ya? Ganggu dia tebel. Dan kalau dihit kan. Pasifnya nyala ya. Dan itu sakit banget. Itu kalau sampai kena juga dia bisa lompat. Oke. Oke. Kajaknya didenai. Langsung diambil beserta Paramiss nih. Yang sempat di-ban juga sama Rebellion. Jadi konsern di-banning phase yang kedua. Ini yang ngebuat nantinya bakal ada potensi untuk ngebalikin keadaan. Dan Valentina ini bakal jadi pilihan bagus banget. Bisa diambil sekarang juga langsung kan. Mau Valen kah? Karena bicara soal memang bagus ya buat Paramiss. Tapi bisa di-trigil gampang dengan fracture. Kalau memang ada fracture. Cuman ya sudah ada kajak. Jadi ini lebih memungkinkan untuk meng-cover Paramissnya. Untuk bisa jauh lebih menangkap juga. Yap. Atau mau coba untuk ambil dulu nih. Matilda yang belum terlihat. Undocating aja. Kayaknya enggak sih kalau buat motilnya. Oke. Masih menang pertahankan fleksibilitinya juga sebenarnya ya. Tapi Akai. Harusnya ini Akai X-Win ya. Oh iya. Ini yang ngebuyarin sebenarnya. Ini bisa dibilang kalau ngeliat. Agak yang waktu naik lagi jadi head coach di Evo's Glory. Mereka sukses membawakan Akai Rob. Untuk bisa membuyarkan Paramiss. Dan ini keluar lagi ya Akai untuk X-Win. Diterapkan tapi. Dengan penerapan yang mungkin yang lebih mateng. Untuk pembawaannya dia. Dan juga Akai lebih sulit untuk ditarget di awal-awal. Dengan ketebalan dia. Body slamnya. Tambahin extra shield. Oke. Tapi Lo Yi yang ditutup. Kita jangan lupakan bagaimana debut Lo Yi ini membawa. Akhirnya Lo Yi menjadi naik daun ya. Karena Rebellion juga. Dan Lo Yi bisa nih untuk berhadapan dengan hero. Teamfight kumpul. Itu cukup bagus untuk penggunaan dari Lo Yi. Oke. Dan mungkin sekarang follow upnya lagi nih. Kari kah yang akan ditutup oleh Rebellion. Untuk adanya branch di sana. Sebagai kombo juga kan. Bersama dengan adanya Kacah. Kacah Kari. Kacah Batrix. Karena kalau melihat bagaimana cloudnya. Bisa butuh waktu. Tapi Fanny-nya. Kesasin yang mungkin bisa masuk dan terpakai tadi. Tercium ya. Tapi meskipun ada Fanny ya. Kalau melihat ada Akai kayak ragu juga gak sih pake Fanny? Iya. Terdorong-dorong. Terdorong-dorong. Nah abrak lah. Capek banget didorong-dorong ke blok. Mantul-mantul. Terjepit-jepit. Iya kan. Oke. Ke Noveks sana. Midlaner beberapa yang terlepas ya. Zaz. Valentina. Dia ambil sekarang untuk bisa berhadapan dengan adu Netherrealm. Ada dua Netherrealm. Yang bakal terjadi. Tapi kalau kita melihat support dari Valentina. Ini yang bakal jauh lebih kuat Netherrealm-nya untuk Akai. Dan juga Gatot Kacah. Tapi sebenarnya berarti dikasih pilihan ya. Ini Valentina bakal bagus banget. Karena opsinya banyak banget. Bisa Divine Judgment. Iya. Bisa dari Primal Red. Yang damage-nya nanti akan lebih besar. Bisa ambil edit. Iya itu Primal Red. Primal Red-nya juga punya. Damage-nya lebih besar pastinya. Dan jangan lupakan ya. Infos ini mereka sudah tiga magic damage. Oke. Jadi otomatis biasanya junglernya bakal main physical. Harusnya ya. Gak Julian berarti. Yang akan dimainkah. Bane bisa. Atau ya kalau coba bermain Assassin lagi. Lancelot kah? Lancelot. Lumayan riskan sebenarnya ya. Udah ada Akai juga. Udah ada Gatot juga. Tapi Kari. Dan juga. Lancelot. Itu dia pilihan Assassin. Sudah yang terakhir ini. Lancelot. Iya. Mungkin nanti next-nya Suyo kali bisa ya. Bisa ya. Boleh sabar dulu. Sabar ya sabar. Sabar dulu. Dia serama dulu ya baru nyampe Om. Baru nyampe. Tar-tar-taruh bareng dulu ya. Iya adaptasi dulu. Bener. Ngeliat dulu lingkungannya seperti apa. Iya kan. Ini gold-nya bakal kemana nih? King Matt. Moskov lagi. Moskov bisa. Untuk continuous fight-nya ada defensive maneuver juga ya. Dari Spirit of Misery. Dari Abyss Walkernya. Atau kalau mau lebih ekstrim. Cloud. Uh. Cloud. Cloud kah? Atau kayaknya kalau Lunox Gold Lane kayaknya udah enggak ya. Tapi Nathan. Wow. The Bufika. Nathan di tangan Matt. Dan Nathan kita tahu ya secara power dia kuat banget untuk bisa hit siapapun. Waktu sudah punya 2 sampai dekat 3 item. Benar. Cuman bisa kan nanti mungkin kalau sekalinya ada serangan yang bisa diluncurkan oleh Rancelor juga digoceng-goceng nih. Kita lihat aja seperti apa. Apalagi ada defense judgment jangan lupakan. Suprasivek nantinya yang akan harusnya mengunci keberadaan dari Nathan menjadi target yang optimal juga. Ya. Liker tarik ke belakang. Iya. Di follow up dia kan cari juga. Dan ini untuk early to meet game potential dipegang oleh Rebellion. Tapi untuk late gamenya juga masih bagi Rebellion sih. Tergantung untuk garis depannya ya. Karena untuk secara di depan mereka punya Akei dan juga mereka punya gantot kaca. Mereka harus maksimalkan 2 hero ini. Sembari membiarkan nantinya Aethernya farming aja dengan noloknya. Oke. Dan jangan lupakan ini masih match point berarti untuk Rebellion. Akankah 2-0 mereka bawa pulang? Atau Evos Glory akan bangkit dan menyamakan keadaan? Yap jadi sekarang waktunya kita akan melihat siapa lagi yang mendapatkan kemenangan. Karena untuk Rebellion ini semua sangatlah penting. Jadi langsung saja game yang kedua EPL Arena mana? Suara jelah. Oke. Seperti biasa ini adalah malam minggu. Walaupun agak pilu ya untuk dua tim biru ini. Ya. Oke. Malam minggu malam yang biru. Iya. Wah benar juga. Tapi jangan sampai sendu ya. Iya. Oke. Dan Battle of Assassin nih. Dengan adanya Nolan dan juga Lancelot. Sebenarnya hampir mirip ya. Untuk bagaimana juga match upnya. Tapi ini jauh lebih agresif ya EPLOS. Mencoba untuk bisa mendapatkan dimana tuh sekarang. Ada satu play dan terpenting Aether masih sempat untuk kita pergi. Tetap ada perbedaan juga Kars. Sangat sulit untuk ditumbangkan namun tertariklah sudah ada. Tidak ada yang mau mendekat lagi Kara dari Kars. Gak ada ya. Apalagi udah mode pegang perut. Lagi mode sakit perut. Mereka berkembang kayak begitu tuh orang udah agak dulu lah. Mode punten. Mode punten. Mode punten. Siap. Oke. Tapi ini dia untuk set talent emblemnya. Tiga swift ternyata dibawa sama Ivas Blorium. Iya attack speed ya. Dan dua lari-lari nih. Dua lari-lari. Dua wilderness of blessing. Dua agility loh ya dari sana juga. Untuk mid-nya sebenarnya yang memaksimalkan agility dan juga wilderness of blessing. Dan bahkan emblem support nih. Buat Dream. Skatrol thank you memang tapi punya cooldown yang lebih cepat juga nantinya. Tapi melihat bagaimana untuk di early tadi itu kumpul empat lawan empat loh di area mid. Untuk menyelamatkan satu Lito Wanderer. Yang bisa didapatkan. Dan ini belum selesai sama Rebellion. Mereka jauh lebih agresif ternyata. Waduh. Di game yang sekarang mereka tahu power mereka dengan Ayan Nolan yang bisa melakukan fast farming. Dibandingkan dengan Lancelot. Iya. Dan kayaknya ketinggalan sedikit lah tadi Anavel itu dari sisi leveling. Lalu ya. Gimana enggak disatroni tiga orang. Agak gimana gitu ya. Agak ngilu-ngilu. Dan Rebellion mereka bermain cukup lebih objektif sekarang setup ke arah turtle sudah dilakukan. Oke. Saikot di tempat berbeda mulai bergabung. Sebentar sekarang Aethernya diusir mundir dulu. Dan Karsnya sudah mulai hadir namun itu sekarang. Coba lihat akan seperti apalagi Avatar. Waduh Guardian langsung dikeluarkan. Tapi sekarang X-Winnya malah berhasil langsung dihancurkan di mana. Dan X-Winnya sudah langsung menghilang. Tapi turtlenya berhasil langsung diamatkan pula Aethernya. Masih berhasil selamat. Tonros terlihat tadi Klaukun. Mau pergi ke tempat berbeda. Tapi Klaukun tidak selam untuk kali. Dan Kars masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Dan Suelo hadir untuk memberikan sebuah bantuan. Ini kuat banget sih Gatot. Kacanya benar-benar sulit untuk bisa ditumbangkan. Walaupun again PR dari Rebellion adalah retribution mereka. Yang ternyata masih belum bisa mendapatkan turtle yang pertama. Tapi memang cukup sulit tadi untuk positioning dari Aether sendiri. Karena dia sempat tertarik defense judgment tadi. Jadi lumayan masih bisa kabur juga. Waduh. Hei. Phantom execution mau tidak mau harus dikeluarkan. Tapi bayangkan itu sampai brunch juga. Dia turun ke tengah loh. Bisa ngebantu yang lain. Karena kayaknya damage-nya masih belum cukup ya di awal-awal ya. Terlalu tebal kan Gatot Kacada. Akai juga punya. Dan ini dia untuk barisan dari hero yang dipergunakan oleh Evoz ya. Semua sudah pernah dipergunakan. Jadi setidaknya mungkin kita bisa melihat adanya chemistry antara hero-hero ini. Yang sempat terpakai sebelum-sebelumnya juga. Dan debut untuk Aether. Dan juga Matt. Matt betul. Perdana ya. Untuk penggunaan dari Nathan sendiri. Dan cukup risky sebenarnya Nathan di depan kajak. Mudah untuk bisa ditangkep nanti. Iya. Tapi. Wah free itu Matt-nya enak banget loh itu. Wep. Masih cukup santai Matt-nya. Gak apa-apa entropi ya masih ada. Aman aja. Aman aja tembak terus. Tembak. Cair kata di situ tadi tuh. Itu kan. Membakin. Iya bener. Cuan ya di atas ya. Cair. Huduh. Tapi dengan dari Flickr ya ternyata escape yang dibawa sama Matt. Karena Purify ini gak menyelamatkan dirinya atas suppress yang dibawa. Dan juga rangenya ya. Petek banget. Kalau pakai Purify dia hanya akan mengatakan entropi. Yang jelas tidak akan cukup sama sekali. Dan terlihat lebih rapi ya untuk Radelian. Mereka jalanin bawahnya dulu. Dan waktunya sebenarnya tepat untuk nantinya. Kars bisa join fight di area turtle. Yup. Cukup dekat memang. Dan ini ya untuk turtle yang sudah mulai dipop juga. Ingat lebih lama jelasnya bagi Lenslot untuk mendapatkan turtle yang kedua ini. Karena ya sekali lagi ya. Tornelus itu harus pas banget. Di tengah untuk bisa memberikan damage yang maksimal. Oke. Masih belum di. Oh. Ada satu defense. Just mendamutu sekarang. Sangat-sangat baik. Dan X-Win bakar. Dirinya pula super hasil untuk bisa memberikan sebuah counter dengan epic pinta. Yang udah langsung doakan terus kemana-mana tempuran. Yang kembali terjadi tempat berada di sebelah. Dan di turtle dimana dua player yang memiliki dari boss glory. Langsung berhasil ditumbangkan dengan sangat-sangat cepat. Yup. Dan ini Anavel harus dipegangin sih. Wah Anavel masih berusaha untuk masuk ke bagian dalam. Dengan turtle sudah langsung dikeluangkan. Tapi ternyata turtle-nya masih diamankan oleh Dream. Tidak ada retribution yang berhasil mengamankan turtle tersebut. Oke. Kehilangan turtle dua kali. Tapi dibayar dengan adanya point kill. Ini ngebuat rebellion akan semakin unggul lagi di early game. Sementara Matt ini lagi-lagi masih cukup aman dan dapetin space-nya. Dia masih tenang farming ya. Dan cukup pede juga untuk berhadapan tadi. Dan nice play dari X-Win. Bagaimana follow up dia melihat ditangkepnya si Swallow tadi. Langsung maju ke depan juga membuka heavy spin-nya. Sehingga akhirnya timpet yang sekiranya hampir diberikan oleh EVOS bisa dipegang lagi oleh Rebellion. Oke. Dan terlihat sekarang dari semua lini cukup unggul ya untuk Rebellion ya. Dari jungle yang mungkin tadi terasa berbeda di game yang pertama. Ya, sayangnya mereka harus hilang dua turtle sih. Apalagi turtle yang kedua ya. Karena yang dapat itu si Kaja. Oke. Berarti benar-benar harus dipegangin abis nih untuk set uppernya terutama. Lini-lini depannya. Iya, karena setiap kali kita melihat EVOS mereka dekat dengan turtle-nya. Meskipun ya ini kondisinya lagi chaos. Mereka lah yang memenangkan untuk duel chaotic tersebut. Dan harusnya itu bisa jadi titik balik kalau Lord itu terjadinya di Lord. Benar. Dan ya tugas Rebellion jelasnya adalah mengusir mundur aja nih. Tapi ada satu atau dua pemain dari EVOS yang ada di area-area objektif itu. Ini terpampang sangat jelas sekali ya. Minus yang dimiliki oleh Aether. Sangat-sangat terlihat gitu loh. Karena dari tadi juga Retribution yang emang tidak terlalu on point. Yang berapa kali dari game yang pertama gitu loh. Jadi bisa menjadi satu hal yang harus digarisbawain dan evaluasi besar juga ke depannya. Ini lebih tenang sedikit saja sih buat adu Retrie ya. Betul. Karena bahaya kan. Bahaya. Karena gak selalu mereka punya momen untuk bisa mengusir player lawan. Lalu mereka menguasai area objektif sendirian. Ya betul. Gak ada momen yang bisa free banget gitu loh. Iya. Gak selalu ada momen free juga. Mereka suatu saat. Dan pasti akan selalu kontes. Dan masalahnya ini masih turtle. Belum Lord. Belum Lord. Penentuan nantinya kan bisa Lord Evolve kah? Lord Enhance kah? Tapi ada konsil tadi yang terdengar juga untuk adanya pergerakan karat top lane dari Dreams. Tapi sayangnya masih belum ada siapapun nih yang ditemukan. Kena Aethernya recall di depan ya. Di rumput depan bukan di rumput belakang juga. Kan Turtle yang ketiga ini sudah mulai di poke juga. Di start oleh Evo Skull. Bakal dimainkan kah? Bakal dikontes kah? Yap itu dia X-Win yang sudah mulai maju. Dan pada kali ini. Langsung dibuktikan oleh Aether. Di mana dirinya berhasil mengamatkan. Karena tertau-tersebut dengan Netherrealm. Tadi sudah langsung dikeluarkan. Di mana ada beberapa player. Langsung saja tertimpan dengan avatar of guard. Dan langsung dikeluarkan oleh Gatot Kacah. Namun sekarang karena failnya. Masih berusaha untuk bisa menghantarkan damage. Pantaman Sekusia langsung dikeluarkan. Gak konekkan siapapun. Masih ada panjat tapi dikejar lagi. Double kill. Didapatkan oleh ban. Di mana Brunch-nya pun. Masih bersiap untuk bisa menghantarkan seluruh damage yang dimiliki. Masih belum begitu berasa. Dan ini dia Rebellion dengan tabrak ajalah. Flicker headbutt on point. Membuat keunggulan bergulir lagi untuk mereka. Dan Aether membuktikan. Dengan adanya satu turtle yang terakhir. No perfect turtle lagi. Untuk Evo's Glory. Itu dia. Tiga flicker bareng tadi. Buat seorang pemain. Dan tumbang memang. Dan akhirnya lebih jauh lagi Rebellion berlari. Dan mungkin ini yang kita tunggu ya. Kemenangan buat Rebellion dari awal. Di mana mereka yang. Sebenarnya bisa buat mendapatkan turtle tersebut. Satu menit sebelum menunjukkan Lord yang biasa. Baby Lord yang bakal spawn. Tapi di bagian bawahnya sudah mulai chaotic juga nih. Karena mat-nya sudah mulai di cover. Item-item mat selesai. Dan Aether. Yang sudah cukup unggul dari sisi damage-nya dia. Levelnya dia. Dan bahkan untuk instant burst down. Dari Nolan. Iya loh itu dia tadi. Lagi dan lagi ya. Avatar of Guardian. Kars menunjukkan kelasnya dengan menggunakan gatot kaca. Gatot kakars. Wih gatot kakars. Gatot kaca. Otot kawat tulang besi. Apa yang salah dari aku hingga kamu harus pergi. Oke lanjut lagi. Otot kawat tulang besi. Akunya udah sayang tapi kamu hianati. Gitu terus ya kan. Gitu terus aja. Tapi ini 4600 gold lead. Bahkan turret masih belum ada yang ancur. Walaupun di atas sudah benar-benar sekarat. Tapi ya bermain lebih agresif kali ini untuk rebellion om. Wits. Itu dia ada pergerakan dimana tuh sekarang. Hei hampir saja Aether. Fracture dengan efek slow. Iya 30% efek slow sekarang. Adjustment buat Nolan juga. Dan cooldown-nya dia nih. Karena semakin lambat masuk ya ke late game. Item cooldown dapetin 40%. Itu sekali fracture. Cooldown cuma 9 second. Sangat-sangat cepat sekali. Dan cukup membantu untuk progres kita yang farming. Atau bahkan buat team fight. Lihat Kars-nya ini benar-benar dia coba untuk patroli. Capek menumbangin Kars-nya. Tebel banget dan sekarang. Lord yang menjadi milik dari rebellion. Dan disiplin. Mereka gak mau paksa adanya inisiasi berlebih lagi. Mereka akan memanfaatkan Lord yang langsung spawn di arah bottom lane-nya. Dan jangan lupakan serangan kejut dari X-Win dan Kars nantinya. Itu akan menjadi satu hal yang diwaspadai sama Evo's Glory. Dan early game kalau memang sudah ketegang. Ini cukup memudahkan bagi Nathan juga. Karena Nathan-nya kan dari tadi kelihatannya bebas. Holy Crystal buat Matt. Sudah selesai. Ini item damage-nya dia. Tiga item cukup banget. Stalium Side, Feather of Heaven dan tadi ada Holy Crystal. Udah makin meresahkan pastinya ya. Dan kita tahu Nathan ini sulit untuk ditangguh lagi. Radian Armor apakah menolong? Tidak sepertinya. Wind of Nature gak bisa. Betul. Paling antena shield itu pun cuma berapa second ya. Atau item yang lagi under lah. Twilight Armor. Uji. Tapi jarang ya kita lihat ya. Twilight Armor. Sementara kali ini Inner Turret akan segera dihancurkan. Ini masih Lord yang pertama. Belum yang punya power untuk langsung charge in juga. Tapi pressure tidak henti dilakukan sama rebellion. Sekarang Lordnya sudah berhasil. Mas sudah juga mempecahkan pasif yang ada di bagian bawah. Dimana X-Winnya hampir saja. Mau tidak mau flicker harus dia keluarkan. Yap. Wait. Mau dikejar nih. Oke kita lihat akan menjadi milik siapa lagi. Poin kill yang bisa diamankan oleh masing-masing tim. Dimana hampir saja terjadi sebuah pertempuran. Dan Dream bisa saja di flicker. Masih bagi depan terjata. Dream siap mendapatkan defekation shock. Tapi sudah langsung dikeluarkan. Avatar of Guardian hampir saja tadi mengenai. Karena beberapa mencoba lihat karstia sedia di bagian depan. Dan mereka pun sudah mendapatkan batu di bagian belakang dengan. Majunya karena beberapa player miliknya dari Rebellion. Oke. Dan ternyata satu keputusan untuk mengejar. Adanya pergerakan dari Rebellion. Ternyata mereka terkejut. Dengan adanya juga Aether yang sedang menunggu. Di area rumputan. Dan instant langsung menghilang Dream. Sebuah bait yang sangat manis ya tadi. Karena kita bisa tahu lah. Hunter Strike, Worse, Heptasis, Ada B.O.D. juga punya nih. Buat si Aether. Jadi untuk damage dari Fracture-nya. Dan juga satu kali basic attack. Dengan expansion-nya dia. Maka berasa banget di bagian tengah tadi. Dan akhirnya dari Evos mereka belum bisa keluar dari area mereka. Memang mereka bisa mendapatkan orange buff. Tapi lebih penting jelasnya bagi Landflot adalah untuk mengamankan purple buff. Oke. Dan permasalahannya juga kayak kalau mau Divine Judgment. Mau Netherrealm. Semua bisa ter-counter dengan adanya Akai ya. Akai ya betul. Akai-nya bisa tiba-tiba lompat juga kan tadi. Iya ngeri loh. Itu kaget saya. Seada-adanya. Dengan item yang juga udah mumpuni sih harusnya. Dengan penetration. Physical damage yang optimal dari Aether. Belum tumbang sama sekali juga. Dan susah banget nih. Untuk bisa menjangkau Aether dan Matt sebagai damage dealer dari Rebellion. Dan satu Winter Crown tadi untuk Kars ya. Jadi dia bisa ngebait. Untuk source kill ke dia. Apalagi gatot kaca nih. Sangat sulit untuk bisa instant ditumbangkan. Rebellion juga untuk battle spellnya dia. Lebih tanky lagi di barisan depan. Kalo kolam. Kalo kolam. Bisa renang ya teman-teman. Iya tapi dari X-Winnya, dari Karsnya ini jelasnya mereka akan menjadi badan ya. Lihat di area depannya. Benar-benar dijauhkan semuanya. Diusir. Biar gada yang berdekat sama sekali. Dan harusnya gak ada kontes sih. Karena gak ada bisa langsung tembus ke belakang kan. Dengan instantnya. Dengan damage yang sangat besar sekali dari Nolan Nathan. Ini udah jelas instant buat Lordnya langsung bisa di-andu Rebellion. Oke. Dan bahkan ngeliat dari kombinasi. Ini kombinasi yang klasik sebenernya ya. Kajak Kari. Ini sering banget juga kita lihat. Tapi masih belum berjalan sama sekali. Padahal beransi kalo ngeliat levelnya udah mulai catch up untuk bisa instant. Siapapun yang kena tarik. Karena siapapun yang ditarik itu ada Aka yang lagi muter juga disebelahnya. Sama ada Netherrealm Julian. Iya. Banyak sih. Atau bahkan bisa dipisah lagi ya. Avatar of Guardian. Yap. Dan sekarang coba liat karsnya. Maju sendiri gak apa-apa berani dia. Amri kebel lagi siapun yang mau ngedekat. Kalo udah mau dipuntun kayak begitu ya. Iya udah susah banget. Ini sebenernya dia mau tabrak kita atau mau mundur. Itu dia masalahnya. Nah ini Lordnya udah mulai punten. Masuk ke dalam satu base turret di arah tengah. Yap. Dan Lordnya siap untuk bisa menabrak masuk. Sementara mereka sudah berkumpul. Coba liarakan seperti apa lagi hasilnya. Di mana sekarang Lordnya. Sudah berhasil masuk ke dalam area defensif. Dan memiliki roli Vos Glory. X-Winnya langsung pelok. Mencoba untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan. Jauh lebih dalam lagi. Dan cycle sekarang sudah berubah. Tapi X-Winnya gagal untuk bisa. Menghantam karena beberapa player. Sekarang heavy spinnya udah dikeluarkan. Tapi dengan si Immortalnya udah langsung menghilang. X-Win pun masih berhasil selamat. Sejauh ini hanya The Cars yang menjadi korban. Yap. Cars menghilang tapi tukarnya dua turret sih. Masih cukup worth it. Meskipun memang ya. Tadi kita tidak melihat adanya potensi untuk. Dari Rebellion naik ke atas juga ya. Karena posisi dari Aether yang cukup jauh ternyata. Yap. Jadi dia gak bisa langsung nabrak. Karena damage-nya masih hanya mengandalkan tadi si Matt. Dengan entropi yang sudah dipergunakan. Untuk fokus mendapatkan satu best turret. Terus X-Winnya juga tadi kena angkat kan. Sama Cyclopsnya. Jadi gak sempat ada heavy spin. Dan Inner Turret. Bakal coba untuk dipaksa kali ini dari Vos Glory. Tuh secepat itu ya. Secepat itu mereka ngebalikin ya. Mereka menang jumlah. Satu kali ya. Satu kali teamfight. Jadi mungkin masuk ke dalam zona netral sekarang. Dimana Rebellion mereka sudah mulai unggul. Dan keunggulan mereka akan bisa berjalan. Kalau mereka mendapatkan objektif. Tapi ini dia. Oke Driftsya sempatkan dia untuk kabur. Dan sekarang Flicker sudah dikeluarkan. Oh dipotong, dipotong. Weh hei. Alpha tolong guardian dia kodek. Dan Driftsya berhasil langsung dihancurkan dengan sangat-sangat cepat. Nedo Ramp sudah langsung terlihat. Dan mereka langsung bercapai atau bisa mundur. Dan juga menyelamatkan diri masing-masing. Namun sejauh ini ada orange buff yang sangat-sangat menggiurkan. Yes dan itu ada di kantong dari Matt-nya. Melingkari kaki-kaki dari King Matt. Dan hilang Dreams tanpa adanya power pick-off kali ini Rebellion. Mereka bakal coba untuk paksakah? Atau menunggu Lord dalam 30 detik lagi? Mereka bisa maksa sekarang. Sembari melihat situasi juga. Kalau mereka bisa naik bagus. Kalau enggak ya mereka harus mundur. Karena positioning dari Aether ini belakang nih. Jangan sampai ini kondisi 4-4 harus di-inisi oleh Rebellion. Yup. Itu dia Aether sudah semakin mendekat. Wave minion akan masuk lewat bawah. Akankah mereka perjuangkan Linsa menumbangkan lagi tanah satu best card yang ada di bagian bawah. Tapi Penta-Pensupisian Matt-nya masih berhasil tabur ke tempat yang berbeda. Namun sekarang X-Win-nya berhasil dihancurkan. Dan Anavel menjadi korban tambah. Tapi karja tertinggal setidak bakar. Dan Swelo menjadi korban tambah pula Matt-nya. Bersama dengan Aether. Dua pemilik damage yang sangat-sangat besar mereka masih bertahan. Ini susah juga ya pastinya untuk bisa menabrak lini high ground dari Evos Glory. Dan sekarang walaupun tanpa adanya Anavel. Apakah Lord akan menjadi pilihan untuk di all-in sama Evos? Bisa jadi pancingan saya buat Lord-nya ini. Karena 4 melawan 2 ya. Jelasnya pancingannya ada. Kalau Evos mau melakukan hal tersebut. Lihat main Aether-nya nunggu juga. Ini memberi 2 damage terbesar dari Rebellion. Lawannya 4 tapi. Ada Retrie lagi Aether-nya. Dan Aether belum tumbang sama sekali nih sejauh ini. Yap. Aether-nya safe banget ya. Tapi lumayan sering kelihatan bagaimana Aether ini masuk sebagai sosok terakhir banget gitu. Tapi lumayan terlambat gak sih? Hampir lumayan terlambat ya. Jadi kayak udah siap nih yang 4-nya di depan. Tadi mau masuk ke base turret bawah. Aether-nya masih OTW. Tapi ya akhirnya bisa di-reset memang. Semua sudah berkumpul kembali. Tapi pelan dan pasti nih ya. Keluarga mereka. Langsung dicepetin aja Omdi. Dicepetin aja mereka punya Nathan. Mereka punya Nolan. Mereka punya Nathan. Mereka punya Nolan. Udah satuin aja cepat. Pelai eleh Lord-nya. Great Dragon Spear buat Aether. Cede cepetnya. Kata loran itu panik juga tuh loran itu. Loco hilang. Apa ini? Apa ini? Secepat itu ya. Nemuin yang baru loh. Oh ya tapi ternyata. Bergerak lagi. Kali ini. PR dari EVOS Glory adalah coba makan depannya udah mulai berhasil. Damage dari branch-nya udah bisa jadi follow up. Tapi apakah mampu untuk bisa mengincar lini belakang dari Matt dan Aether yang belum juga tersentuh nih? Kayaknya untuk incar depannya memang bisa ya. Tapi bisanya ini kalau dari label-nya belum kumpul lima. Karena mereka lebih senik empat lawan empat. Empat lawan lima nih. Satunya masih sedang melakukan progres untuk split push. Apalagi kalau kita melihat kondisi top support ini lumayan bahaya buat Aether sebenarnya. Oke. Anavel masih memperjuangkan satu laning di bagian atas. Dan sepertinya dibiarkan begitu saja oleh Aether. Dimana ada satu panggilan di bagian bawah ya. Mereka mencoba tuh bisa menabrak masuk lagi. Dan Aether-nya sudah kembali adik dengan satu Besarut. Ada yang udah berhasil dihancurkan. Lord-nya sejauh ini masih bertahan. Dan mereka semua agak mundur. Sedikit juga mendurunkan tap point. Tapi ternyata tidak. Apatau Guardia ada korek tadi karena beberapa player. Tapi itu sekarang. Coba lah damage yang bisa dihasilkan. Namun Aether-nya masih berhasil kabung ke tempat berbeda. Ada satu lagi yang ada dua level. Udah diaktifkan dan juga revitalize. Gould bisa menjelabatkan dirinya. Tapi Swallow di tempat yang lain malah menjadi korban. Dan Nextwin-nya dikejar. Tapi Abisantan Rose yang masuk saat Peter Akhil dan Nextwin. Lenyap. Uh. Evol's Glory masih punya nafas. Evol's Glory masih bersusah payah untuk mati-matian. Mempertahankan game kali ini. Dengan berat juga yang bisa langsung melumat Lord-nya. Ini susah banget Rebellion. Lord tadi hanya bisa dipaketkan dengan base turret di arah bawah. Tidak dengan base-nya. Ini upload penghantar aja ya sebenarnya yang terjadi tadi. Dan ini sudah mulai terlihat bagaimana Evol's mereka punya power untuk melawan. Akibat dari Rebellion yang juga memang maksudnya 1-1. Dan mereka bisa dipanis tadi. Terlalu dekat dengan base turret-nya. Masih ada defense judgment juga bagi Dreams. Dan ini berarti untuk Rebellion-nya. Kalau mereka mau naik kembali mereka harus memperhitungkan. Atau mempertimbangkan. Faktor apakah mereka harus naik nabrak 5-0-5. Atau mereka coba buat main kickoff di luar dulu. Daripada mereka fight di dalam base. Miliki Force Glory. Nah itu keputusan ya yang akan kita lihat. Tapi setidaknya Rebellion mereka punya keunggulan dari tiga lininya ya. Ini Super Wave Minion yang nantinya akan menjadi PR. Apalagi lain jauh. Ini di arah bawah. Ngebuat Lord nantinya akan jadi pancingan juga. Dan distraksi. Harusnya bisa dilakukan sama Rebellion dengan movement. Cuman dari Nolan yang cukup cepat. Iya. Cuman ini Brunch-nya sih GDPR sekarang ya. Belum terpikos sama sekali buat Brunch. Ingat dia bisa dikombinasikan dengan Kaja. Dan siapapun yang ditarik kan udah jelas bakal tumbang. Tapi kalau ini bisa initiate. Bagus banget buat Rebellion. Mereka sudah mulai men-zoning. Which? Itu dia. Apa tau gue dia dikeluarkan dengan Kars. Di pisah. Terjebak sendirian Kars. Coba lihat. Ada satu lagi. Dan Brunch yang menjapin tadi. Seperti yang karena dari Brunch. Dan Brunch kehilangan dari Immortal. Yang udah dia miliki. Dan Brunch yang berhasil dihancurkan. Terpisah lah sudah karena beberapa pemimpin. Memiliki Doliboss Glory. Dua orang langsung berhasil dihilangkan. Tapi sekarang Cloud Coon-nya sudah berhasil kembali. Menuju ke arah Rekan. Rekannya. Oke. Hanya misalkan 4 pemain saja. Tanpa adanya Brunch. Kali ini Rebellion. Akan coba langsung tabrak. Tanpa adanya Lord. Oke. Sang Bateng Piru ingin mencoba untuk memuluskan jalannya. Ada Nether Rebellion. Sudah langsung dikeluarkan. Dimana sekarang Drip-nya langsung kecara Bepisa. Tapi Cloud Coon-nya. Udah kehilangan nyawa lagi. Dimana untuk sekarang respawn-nya dusun makin lama. Rekan pun masih terbuka dengan begitu bebas. Mereka masih berjuang untuk bisa menumbangkan tepi Aether-nya. Malah menjadi korban. Matt. Matt dari tempat berbeda. X-Mennya langsung berjumpa karena rekan-rekannya. Matt-nya. Masih ada yang terapi di dalam tubuhnya satu. Terakhir. Dan Matt kehilangan dari Immortal. Dan Matt-nya pun masih bertahan dengan Anavel yang sudah dia hilangkan. Dari Post Glory. Mereka masih bertahan. Tidak semudah itu untuk bisa menabrak lini defensif dari mereka. Keputusan dari Rebellion untuk bisa. Endgame ternyata belum berhasil. Dan game pun masih berlangsung. Iya dan Lord ini Evolve Lord. Kemungkinan besar bisa dipegang oleh Evos. Meskipun mereka tidak memiliki retribution. Tapi apakah mereka berani juga? Lihat. Seconds langsung lepas. Relax-nya dia. Brunch langsung mengaktifkan speedy Lightwheel. Dicepatkan untuk Evolve Lord. Dan ini dia Lord akan jatuh ke tangan Evos. Wow lagi dan lagi Post Glory menunjukkan bagaimana mereka apabila diajak main di Lat Game. Tapi kalau melihat dari Lord yang memang ini Evolve. Kalau tidak di follow up dengan kawanan-kawanan dari Post Glory. Ini bakal bisa dilumat habis dengan adanya Nathan. Cepat banget harusnya. Oke. Memang ada Nathan ya. Tapi teamfight-nya dulu nih ya. Karena kadang-kadang kalau Nathannya memang udah ready di belakang dan tertarik dengan defense judgment. Iya. Cerita kan berbeda. Terus tadi ada Netherrealm yang terlalu cepat gak sih? Apa gimana nih? Atau mereka yang ngedenay dari tarikan yang bisa dihasilkan oleh Dream. Atau seperti apa tadi ya? Kayaknya mereka lumayan pisa-pisa juga. Kalau aku melihatnya ya. Pisa nih. Kayak dari Aethernya lagi kejar si Cloakun. Cloakunnya tumbang. Tapi Cloakunnya lumayan masih cepat tuh. Masih ada pasifnya 10 atau 12 tadi. Yang dipegang dengan Cloakun. Oke. Defensive seperti apa yang akan dipertunjukkan oleh Rebellion. Karena Lord Evolve. Ini akan dikawal. Tapi hanya ada satu lane aja nih di tengah. Oke. Hanya ada satu lane di tengah ya. Oke. Dan Lordnya udah mulai masuk. Base turret memang sudah dihancurkan. Nah itu dia. Satu base turret sudah berhasil dihancurkan. Dimana Aethernya mulai maju ke bagian depan. Coba lihat. Mereka masih memiliki satu enemy yang belum diaktifkan. Sejauh ini udah Lordnya. Sudah berhasil dihilangkan. Tapi satu webmin yang di bagian bawah. Begitu banyak. Begitu besar. Harus mereka hilangkan pula. Dan mereka masih bertahan. He he. Ada di Bajasmo. Tapi langsung di-dain saja dengan Epic Spin. Begitu baik tadi permainan X-Win. Dimana X-Winnya pun hampir saya kehilangan dari Mortalnya. Tapi untuk mereka masih bertahan. Dan sekarang Swailo nya malah menjadi korban. Di dalam. Dan Klawo kena berapa. Masih dihilangkan pula. Satu untuk satu. Dan juga tadi Swailo dia terdiam. Memakan semua damage dari Brans. Klawo kun tukar Swailo kali ini. Tapi Klawo kun tidak punya. Passive stack yang banyak. Sehingga waktu spawnnya ini kerasa. Ya tapi lumayan loh. Potong separuh kan masih ya. Dari respawn time yang dipegang dengan Swailo. Ini masih dengan reset. Tapi EVOS ya. Dari minus 7.000 gold. Mereka sudah plus di 2.000 gold. Pelan dan pasti sudah mulai membangun momentum sekarang. Untuk EVOS Glory. Dan tadinya base tarot mereka yang pecah 3 duluan. Mereka dapetin 2 base tarot yang pecah. Dan kita akan melihat sedikit replay. Dimana tarikan defense guardsmen langsung didenai. Berkat heavy swing yang dimainkan X-Wid. Nah ini Swailo nya liat. Dia lumayan lagi fokus nge-damage ya. Dia makan semua damage dari Brans. Dan akhirnya hilang. Oke. Nah itu dia. Reset point nih sekarang. Unggulan jauh di early game ternyata. Belum bisa di. Convert menjadi satu buah kemenangan game. Agirnya Balian. Mereka harus tetap sabar. Dan menunggu. Dan menurut gue ya. Permainan yang mungkin masuk banget buat Rebellion. Kalau mereka ingin menang sekarang. Adalah mereka main pick off seperti tadi. Ambil atau ajak initiate team fight. Pick off 2 atau 1. At least kalau Brans ya tumbang. Mereka punya chance yang lebih besar. Waduh. 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 Sudah berapa nih. Tiga tambah satu. Ini yang kelima nih berarti nih lordnya. Iya ya. Lord kelima. Betul-betul. Bakal langsung di all in gak? Oke. Agak serem sih kalau mau di all in. Oh conceal. Oke. Namun sekarang heavy spinnya. Berhasil menjepit karo beberapa player. Tapi sekarang pergerakan dari X-Winnya tertinggal sendiri dari bagian belakang. Mereka mencoba tuh bisa maju. Psycot-nya ingin mendapatkan ke arah dari Matt. Dan Matt jemput depan dan menghilang dengan sangat cempat. Dan double kickback didapatkan pula oleh Anavel. Mereka memiliki keuntungan yang sangat-sangat besar. Butan Aether bergerak ke arah tengah. Itu yang ngebuat dari Force Glory mereka gak bisa langsung komit ke arah lordnya. Takut-takut ada satu split push yang dilakukan. Tapi targeting dari Psycot menuju ke arah Matt itu jadi hal yang sangat-sangat mahal. Iya dan ini dia untuk lord. Menit ke-24 yang kembali ya. Ini akan diambil oleh Evo's Glory. Gak ada gangguan sama sekali. Retribution juga ready di sana dan di base. Klo Koon masih mengawal agar tidak ada yang melakukan backdoor ke base mereka. Tidak ada. No-no split push-split push. Dijagain aja. Karena ini adalah lord ke-5. 25 menit Evo's Glory. Mereka punya asa untuk menyamakan keadaan sekarang. Karena it can be a new one's game. Di menit segini. Udah seimbang powernya. Ini masuk zonanya si Evo's ya. Di atas menit ke-20. Ingat loh dari minus 7.000 sampai dekat plus 5.000. Oke langsung ditarik. Tidak ada bantuan. Dimana X-Winnya pun masih berhasil. Selamatkan Evo's Spin. Udah langsung dikeluarkan. Tapi Karsnya sedikit lagi tersisa. Masih ada Ravetless di dalam tubuhnya. Di depan berbeda. Eternya malah menjadi korban dengan Evo's. Udah langsung dikeluarkan bola. Oke Kars. Dengan satu avatar. Udah langsung dikeluarkan. Etoffy-nya masih belum begitu terasa. Dimana Mattnya udah kehilangan begitu banyak Evo's. Di dalam tubuhnya sedikit tersisa. Satu bar Evo's. Swallow-nya mundur sedikit. Tapi Lordnya masuk bagian dalam. Mattnya masih berjuang. Tondrosnya masuk dan game. Satu sama. Oke. Satu sama. Belum ada clean sweep. Yang dibawah lesang banteng biru kali ini. Macan putih. Mereka mengamuk. Mereka menyamakan keadaan. Dan menolak tunduk. Game panjang kembali terjadi. Tapi di dua game yang kita lihat. Siapa yang unggul di awal. Belum tentu. Jadi asuransi kemenangan. Terlalu terburu-buru untuk mengeksekusi. Mungkin itu adalah topik bagi Rebellion kali ini. Karena setiap kali mereka open team fight-nya. Tiba-tiba. Evo's. Mereka punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dan juga. Melihat bagaimana. Di menit-menit awal sampai pertengahan. X win dengan Akai-nya. Dia punya targeting yang bagus. Dia bisa cancellation. Untuk bagaimana Kaja bisa pick off. Tapi di arah pertengahan. Banyak heavy spin. Yang ke-trigger. Tanpa adanya hasil yang bisa dibawa juga. Dan ini dia dari Evo's ya. Ketenangan. Dan mereka bisa membalikkan keadaan. Dari situasi yang sangat-sangat sulit sekali. Itu dengan hilangnya berasa di bawah. Itu kukira dulu hampir banget loh buat game-nya. Tapi ternyata masih bisa ditahan. Masih belum game-end juga. Dan mereka masuk tadi untuk serangan terakhir. Mereka dengan Lord yang kelima. Lord yang mereka dapatkan. Itu bagus banget loh. Penggunaan Wither yang begitu baik. Ya. Dan Netherrealms ini berulang kali menyelamatkan pemain-pemain Evo's Glory. Untuk selalu bisa juga melakukan teamfight continuous. Tidak ada yang berhenti. Tidak ada yang terputus. Mereka maju dan unavail. Dan cukup on point jelasnya. Dengan eksekusi Thon Ross dia. Ya. Permainan disiplin. Targeting on point. Dreams paksa. Rebellion. Bertanding lagi di game yang ketiga. Wah. Karena mungkin melihat metode pick-offnya gak langsung jalan dari awal. Kajak Carly. Tapi Carly ini menjadi satu asuransi untuk gimana Evo's Glory menahan high ground mereka. Ini sih gimana. Ini yang makin tertekan ya Rebellion lagi. Rebellion lagi. Waduh. Aduh. Ini mah Evo's tinggal tarik-tarik aja tim-tim lain. Ayo, ayo siapa lagi yang mau ikut kita. Ah gue boleh bawa plus satu nih. Iya. Ini ada plus satunya nih ayo. Mau siapa ya. Rebellion ngetar ketir nih Pak. Asli-asli. Aduh. Masalahnya ini berarti pecah dong win rate-nya si Carls pakai Gatot ya kan. Tadi Gatot juga udah bagus kan. Iya. Kita melihat di awalnya nih bagus. Tapi untuk semakin late game-nya. Kayak mereka juga over respect juga gak sih. Kayak takut banget buat maju ke depan. Terus kayak banyak decision yang ragu-ragu. Mau end apa enggak nih. Aeternya masih jauh. Mereka mungkin bisa lord tapi coba paksa ke base-nya. Nah ini tadi nih salah satu momennya tuh. Mereka nadal ramp-nya di luar gitu loh. Dengan wave minion yang belum nyampe. Ya menurut ini momen yang hampir bisa dimenangkan tadi dengan Rebellion ya. Tapi ya ini edit-nya juga punya peranan ya. Di late game-nya dia keluar tuh. Primal ramp-nya dia dapet. Dapet banyak lagi. Dapet dua. Kayak tuh ada heavy spin yang mungkin harusnya bisa di trigger. Untuk ngacak-ngacak pas mau retry harusnya ya. Mau pancing aja tapi ke pump up duluan. Ya menurutnya timpanya ter-initiate lagi ya. Iya. Terus metnya dikejapin. Loh sebelah saya ada Anavel. Udah susah tuh tadi tuh. Nah ini tuh dia untuk game kita yang kedua. Dan mari kita sambut untuk MVP dari game yang kedua. Wah udah jempol dia. Udah jempol. Udah jempol lagi boleh. Langsung kena zoom ya kan. Dan MVP jatuh ke tangan dari Anavel. Walaupun memang Assassin tadi sempat terlihat abis. Tapi ternyata tidak untuk Anavel. Masih mempertahankan kemenangan 100%-nya juga. Berarti sejauh ini 6-4-9. Wow. Lenslot ya. Ini hero yang cukup jarang saya terlihat sekarang. Karena melihat pasti banyak power Assassin yang lain. Tapi sudah diambil ternyata. Dan dengan Lenslot sanggup nih untuk menggapai mat yang ada di belakang. Dicari tadi buat matnya. Dan highlight kita dari game yang kedua ya. Early game di awal-awal dari EVOS-nya lumayan berat tadi. Kalau kelihatannya. Cuman sayangnya dari Rebellion sendiri. Dua tertahunya ternyata diambil tadi. Oleh EVOS. Jadi lumayan berat tadi untuk di awalannya. Namun lambat laun 7000 goal difference. Dibalikan semuanya. Dan luluh lantak ternyata pertahanan dari Rebellion itu sendiri. Karena konsisten banget nih permainan dari EVOS. Karena kalau aku ngeliatnya ya. Pemen-pemen mereka semakin late game. Semakin konsentrasi. Semakin konsentrasi. Semakin konsentrasi. Dan berbanding terbalik sama player Rebellion. Terutama yang terlihat ini di X-Win dan Swallow. Jujur aja. Ngeliat aku. Ngeliatnya dari dua orang itu. Kalau aku ngeliat ini udah bagus banget nih. Mereka udah pick off. Mereka udah misahin. Team fight-nya udah dapet juga branch-nya tumpang. Klopun-nya juga tumpang. Meskipun respon-nya cuma 5 second. Tapi itu ngebakar kan buat pasifnya dia. Yang gak bakal ada lagi. Tapi dengan gak ada nyebran. Sekadanya ada pasif gala yang besar. Ternyata masih belum cukup. Nah ketika mereka masuk ke sini. Yang mungkin kalau kita gak ngeliat ya. Itu editnya si Psychots. Sakit banget. Sakit banget dia. Dan akhirnya gak ada yang bisa berlahan kan sama sekali. Ya udah susah juga. Dan ini heavy spin ke trigger duluan lagi kan. Lord-nya ke-reset. Dan akhirnya ya fight yang kepanjang bisa dibawain. Karena klopunnya juga menjaga diri. Agar Netherrealm ini tidak mudah di-copy sama Swaylow. Iya. Kalau di belakang. Jauh. Jauh di belakang. Dan ada entropi yang bisa dibuka. Tapi ini karena terlalu tebel ya. Dan juga terlalu light game juga. Kayak kita melihat faktornya ini dari Netherrealm. Lama banget juga belum bisa dipercaya. Kayak gak bisa langsung unuskan dipercaya. Tadinya aku kira kalau ngeliat ada Paramus. Itu kita mungkin menunggu lah. Kemunculan dari Melisa kan. Gak ada. Belum ya. Belum kelihatan ya. Oke. Dan Anavel. 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 Oke. Dan melihat gamenya panjang ya. Tadi game pertama 20 menit ke atas juga kan. 22 menit. Sekarang 26. Nambah lagi. Nambah lagi. Kan rekor tertinggi berapa? 40-an event. 40 yang dimana tuh? Sepanjang. Iya sepanjang. Event kan. 43 itu BTR-RBL. BTR-RBL. Di play off season 11 kalau gak salah. Bersen. Oke oke oke. Yap dengan emblem set seperti ini. Dan kajak berarti ini. Game pertama siapa yang main pick of. Kayak tipikalnya dua-duanya memang main pick of. Kajak Franko. Season 12. 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 Yang iksia loh itu. Yang defense lord. Kita kunci jawabannya nih ya. Kunci kunci 12. Oke kita kunci. Oke oke oke. Tapi ya ternyata diam-diam juga menyakitkan untuk Psychoce yang ngebawa Swift. Dia punya Starlium juga om. Hmm ya itu dia tuh. Starlium side ya. Diam-diam kasih damage sih orang deh. Yang ada Immortal, Radiant Armor. Oracle mungkin itu penambahan dari HP buat di edit. Tapi ya sayang sekali. Temenangan depan mata untuk Nebelati Sports harus terambil. Begitu saja. Dan teriset semuanya. Yang jelasnya kalau kita masuk ke dalam game ketiga ini lebih rusak mungkin ya. Untuk momentum yang dibangun Rebellion tadi. Mereka rusak. Mereka semakin ketar-ketir. Mereka semakin tertekan. Semakin ada bayang-bayang. Ingat loh. Ini Ivo siap membawa plus hatinya loh. Ingat loh. Makanya. Ingat loh. Kalah udah playoff tutup langsung. Iya. Nanti mereka di belakang ketemu ya. Kalau misalkan Ivo menang ketemu di ruang player ya kan. Langsung bawa invitation yuk bareng. Liburan tuh Bandung. Ini mereka kalah di sini. Selesai ya om ya. Selesai sih ya. Selesai. Gak bisa lagi naik ke atas. Oke. Rich guy by UBase goal kita. Anavel. The carry-nya masih ya. Masih buat France juga. Konsisten adalah jawaban sebenarnya. Kayak mereka bisa konsisten buat impact-nya. Dan Kajakari akhirnya menjadi penentu juga tadi. Untuk bisa tetap sustain dan bertahan sampai dengan D-Lain King. Walawe. Dan ini dia nih. Akhirnya kita melihat lautan, samudera, dan daratan setelah itu. Tenggelam tapi bangkit ya. Berenang-renang dulu. Baru. Iya. Berakit-rakit. Akhirnya ya mereka melihat daratan di pojok. Iya. Setelah terombang ambing di laut lepas. Betul. Tapi, tapi, tapi. Berarti sebenarnya keadaannya sama. Unggul early. Gak bisa convert ini menjadi kemenangan. Iya. Itu sih jadi masalah ya berarti ya. Iya. Keduanya soalnya. Kemarin kita tadi ngelihat di game satu. Itu terjadi untuk infos glory. Dan sekarang ini terjadi sama Rebellion. Wow. Oke. Game ketiga sih aku berharapnya mungkin lebih eksplosif buat dua-duanya sih. Buat di awal-awalnya. Kadang-kadang kalian cukup pasif dan cuman nge-mirror aja. Yang ternyata gelapkan dengan lawannya. Atau screening buat lawannya juga. Yep. Sebenarnya kayak Rebellion udah agresif ya dari awal ya. Cuman ternyata. Reka.